Oke sekian dan terima kasih Agak susah emang membedakannya Tapi Pro 7 lebih unggul sedikit ya Kali ini ya Kali ini dimenangkan Oke untuk sobat-sobat Kali ini kita mau coba Perbandingan cahaya Atau versus ya Yaitu Turbo Pro 7 Kok Turbo Pro 7 sih Ancordah ini Pro 7 3 in Dan Turbo TIR atau TIR gitu ya tulisannya ya Ini sih Kadang masih bisa disebut Turbo SE tapi harus pakai TIR atau TIR Yang gak tau ini sih katanya TIR itu apa juga belum tau Nah ini yang 2,5 ya Ini Keduanya itu Harganya 11,12 Atau Harganya harga lumayan tinggi Dibanding yang Turbo SE biasa Nah ini Turbo TIR gitu ya Nah ini modelnya memang ada Perbedaan sedikit tuh Ini kalau Turbo SE kan Ini tidak ke bawah begini ya Dia masih ada Ke atas ini gak ada Nah ini lebih ke bawah Untuk kipasnya Ini dalam kipas nih Ada lapisan kuningan ya Dia lebih spesial Lebih Sporti Atau lebih mewah Dari tampilannya tuh Ini juga bisa dilepas-lepas nih Ada baut Untuk lepas kuningan Ada untuk Cover bowl Baut juga ada yang 4 Baut nih Bisa dilepas Dia tampilannya lebih spesial Lebih Lebih apa ya Pokoknya lebih wow lah Lebih bergaya dan Lebih oke Disini juga ada logo ya Apa ini Akang MV AS gitu ya Seperti di kartusnya nih Ada Akang MV Limited Edition Ini posisinya Drivernya di luar ya Tapi kalau praktis mana Sebenarnya sih memang Praktis kalau driver di dalam ya Itu ya Ini tampilannya pun memang Sultan Kalau ini yang protujunya Ini memang yang 3 Ini juga sebenarnya ada yang versi 2.5in Kalau tampilan sini Masih biasa saja Seperti pada umumnya Nah bedanya disitu Dari sikit tampilan Memang ini lebih wow dan Wadidaw gitu ya Kita langsung saja Ke cahaya malam ya Seperti lama-lama Pro 7 juga ada logonya ya Ini penasaran sekali Saya juga belum tahu nih Gimana nanti malam aja ya Kalau nggak hujan Kita langsung tunjukkan cahaya malam Ya kalau hujan ya mungkin Kita tunjukkan juga sih Lebih bagus ya Oke Pro 7 VS Turbo Pir Yang terbaru Dari produk AS nya Ini paling baru nih Oke ini dia Langsung ke cahaya malam saja Kita sambung Oke ini langsung dari Turbo tiernya yang 2.5in ya Ini dia Kita coba lihat Kita perhatikan bersama ya Dari keseluruhan cahaya Dari bawah cut off yang tengah Sampai samping Bawah Sini juga ya Semuanya ya Cahaya flat Ini keterangan 6.000K Tapi kalau kita lihat Secara sekilas ini Agak kekuningan Atau putih Apel Atau apel wet gitu ya Jadi kalau kita Berbicara mengenai Kelvin ya Kalau kita lihat Langsung begitu ya Ini itu namanya 5.700 Sampai 5.800K Karena dia mempunyai Kandungan kuning Beda dengan Turbo SE Yang benar-benar putih Susu Ini putihnya putih apel Nah begini ya Oke ini cahaya dekat Cahaya jauhnya Nah ini dia ya Untuk cahaya jauh Memang dia terlihat Seperti bulan Dan seperti ada lasernya Ngebukanya Di bagian tengah Tapi kalau posisi lurus Kesana sudah lebar Oke sekarang Yang Pro 7 Atau Pro 7 nya Oke ini dia Pro 7 nya Ini yang memang 3 in ya Kita gak melihat 3 in 2,5 in nya Kita lihat cahaya dulu Ya Sepertinya ada Perbedaan loh ya Ini ada perbedaan sedikit ya Kasat mata Nanti sebentar lagi Kita langsung compare saja Sebentar Dia punya Ketebalan di area bawah sini ya Nah ini di area sini Nah sini Dia memang Di area situ Memang lebih tebel Yang lainnya mulus Mulus dan rata ya Nah ini Kalau kita lihat dari Garis cut off nya Dia rapi ya Rapi juga ya Nah ini Yang bagian bawah ini Dia tingkat Cempuhnya sangat tipis sekali Oke cahaya Jauh Sebentar Ini dekatnya ya Mumpung gak ada orang nih Eh mana lagi Nah Waduh Gak ada orang Nah Ini ngebukanya juga Sebenarnya lebih lebar sedikit ya Dibanding yang TIR nya ya Ini lebih lebar sedikit Kalau untuk lampu jauh Saya rasa Biasa saja Yang spesial Memang Yang Cahaya dekat Keduanya bagus Oke Sekarang langsung Kita compare saja Sebentar Oke ini dia TIR Oke TIR Ini dia Nah ini dia Mungkin juga terlihat ya Dari ini Dia kan lebih melengkung Oke TIR Ini Ini Keduanya spek tinggi ya Spek Sultanya Sultan Oke Ganti yang ini Nah gini ya Oke Ini Keduanya merata Sama ini Wah Kayaknya sih 11-12 nih Sebentar Saya belum bisa Meneteksi Oke yang mana Keduanya masih Di 11-12 Ini Sama ini Ini Oh Nah Sebentar Ini Sama ini Ini Sebentar guys Belum pencetnya guys Oke 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 Sebentar Ini Sama ini Sama ini Ini Sama ini Nah oke Sudah mulai ke detek Perbedaannya yang mencolok Yaitu Di bagian yang area Bawah cut off sini Nah dari sini Kesini Bentuknya Segini ya Dari sini Dari sini Emang lebih Terlihat Sementara deh Nah ini ya Ini Sama ini Kalau untuk garis Yang bagian cut off Bawah Ini lebih cembung Kalau yang Pro 7 nya Dia lebih lurus Menyerupai turbo Dan dia lebih Kerapiannya Lebih dapet Ini ya Dan yang atas Juga Dia birunya Lebih Tebal Tapi Kurang Apa ya Tingkat Kalau tingkat Kerapian Yang atas Masih oke Yang Pro 7 Kalau saya lihat Secara langsung Ya Kalau warna Saya rasa Tidak 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 Ini juga Keterangannya 5700 Kelvin Kalau kita Bandingkan Ini malah Lebih kuning Dari Pro 7 Selisih Satu persen Sedikit Oke Untuk Ketebalan Cahaya Untuk Saya pribadi Yang saya Lihat Secara Langsung Pro 7 Lebih Unggul Satu Persen Atau Dua Persen Kalau Yang saya Lihat Di bagian Khusus Di bagian Bawah Cut off Yang atas Kalau yang lainnya Sama Nah Bedanya Di area Sini Nah Di area Sini Kita lihat Lagi ya Tuh Ini Sama Ini Sama Bedanya Tidak jauh 11 12 Tapi Saya Lebih Mengunggulkan Yang Pro 7 Nah Ini Sama Ini Dari Tingkat Kerapian Memang Pro 7 Lebih Unggul Dan Tidak Beda Jauh Agak Silit Bedain Ini Sama Ini Tetap Dia lebih Unggul Satu Persen Pro 7 Tetap Lebih Unggul Satu Persen Ya Oke Ini Sama Ini Nah Satu Setengah Persen Lebih Unggul Tetap Lebih Unggul Dari Sisi Harga Dia Juga Di Atasnya Sedikit Ya Tapi 11 12 Keduanya Oke Silahkan Sebagai Inspirasi Saja Ya Keduanya Oke Nah Dia Posisi Pro 7 Di bawah Garis Cut off Yang Bagian Tengah Sedikit Ini Lebih Tebel Satu Sampai Satu Setengah Persen Nah Ini Sama Ini Nah Beda Sedikit Oke Serasa Cukup Sekian Dan Terima Kasih Untuk Suhu Sendiri Untuk Pro 7 Lebih Panas Yang Ini Lebih Adem Kalau Yang Turbo Tirnya Yang Lebih Panas Itu Drivers Di Dalam Jadi Lebih Panas Oke Saya Rasa Cukup Memperlihatkan Cahaya Sekian Dan Terima 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 Informasi Ya Tuh Ini Ketebalannya Lebih 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 Dapat Sedikit Ya Oke Sekian Dan Terima Kasih Agak Susah Membedakannya Tapi Pro 7 Lebih Unggul Sedikit Kali Ini Dimenangkan Oleh Pro 7 Oke Kali Ini Pro 7 Lebih Unggul 1-1,5% Dari Ketebalan Saya Di bawah Garis Cut-off Dan Apa namanya Tingkat Kerapian Juga Ya Ya Sekian Dan Terima Kasih Mau pakai reflektor Tinggal Colos Saja Silahkan Di Whatsapp Kita Ada Dibang Tentang Komunitas Tapi Tanya Jawab Slow Respon Ya Karena Posisinya Juga Memang Belum Pulang Dan Dijawab Bergantian Mohon maaf Juga Singkat Padat Jelas Memang Oke Lanjut Kita Tunggu Di Whatsapp Saja Sesuai Jadwal Tanya Jawab Sekian Dan Terima 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 Terima